selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga pembelajaran kali ini yang guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua sudah siap ya nak kita masuk materi membaca dan menyampaikan data kelas 5 semester 2 tujuan pembelajaran siswa mampu menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel daftar diagram gambar atau piktogram diagram batang atau diagram garis kita yang guru sampaikan kali ini yaitu tabel dan diagram gambar atau piktogram guru masuk tabel dulu ya tabel merupakan daftar yang berisi FPR sejumlah data acak informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas suatu data acak dapat disajikan dalam bentuk tabel langkah-langkah membuat tabel 1. membuat 4 kolom masing-masing untuk nomor, urut, nomor urut, nilai data, turus, dan banyak data 2. menuliskan nilai data pada kolom 3. menghitung setiap nilai data menggunakan turus 4. menulis banyaknya turus pada setiap nilai data pada kolom banyak data yuk kita buat tabel ya coba perhatikan data berikut ini data nilai ulangan matematika siswa SD tunas bangsa nah disini banyak datanya perhatikan 65, 70, 75, dan seterusnya sampai 75 ini data nilai ulangan matematika di kelas 5 tapi bukan di sekolah kita di SD tunas bangsa nah kita membuat tabel yang pertama ada 4 kolom nomor, nilai, turus, dan jumlah nah nomor urut kita tuliskan 1 sampai yang sesuai yang kita perlukan ya disini nilai ditulis dari angka mulai dari terkecil sampai terbesar 65, 70, 75, 80, 85, dan 90 jika diperlukan semisalnya ada 7 nilai silahkan tidak apa-apa ya kita hitung turusnya oke nilai 65 kita hitung banyaknya berapa 1 2 3 4 oke sudah ketemu turusnya setiap satu nilai 65 kasih kisah turus itu garis-garis nah jadi untuk mempermudah ya ini turusnya tulis 4 berarti jumlahnya banyaknya ada nah sekarang kita tulis dulu 70 nilai 70 kita hitung 1 2 3 4 5 6 nah setiap satu data turus 1 2 3 4 5 6 seperti itu ya nah kita tuliskan turusnya 6 nah dan dicari seterusnya sampai nilai yang terakhir kemudian kita tuliskan jumlahnya ya 4 6 9 9 6 6 ya seperti itu dan seterusnya dari jumlah ini kita dapat menjumlahkan 4 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 6 dan tambah 6 jadi jumlah keseluruhan siswa ada 40 nah faham ya nak nah kita lanjutkan dari data yang sudah dibuat jawablah pertanyaan berikut kalau sudah kita membuat tabel pasti bisa menjawab pertanyaannya tabel yang sudah kita buat tadi nah seperti ini ya pertanyaan yang pertama berapakah jumlah siswa kelas 5 langsung tertuju pada tabel nah oke 40 siswa soal yang kedua nilai tertinggi adalah titik-titik dan sebanyak siswa titik-titik ya tertinggi nah sudah pasti 90 sebanyak 6 siswa yang ketiga nilai terendah adalah dan berapa banyaknya siswa terendah 65 dan banyak siswa 4 yang keempat siswa yang mendapat nilai 75 ada berapa tinggal melihat nah ada 9 siswa yang terakhir ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 nilai di bawah 70 berarti 70 ke bawah 65 dan 70 banyaknya 10 siswa oke bisa nah bisa semangat sekarang kita masuk diagram gambar atau pictogram diagram gambar yaitu data dapat disajikan dengan bentuk diagram gambar dia akan diagram gambar diagram gambar ini biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang cukup besar namun tidak menutup kemungkinan untuk data yang kecil diagram gambar tersebut merupakan menggunakan simbol satu simbol dapat mewakili satu data atau lebih dari satu boleh lebih dari satu data contoh sebagai berikut di dekat rumah Siti terdapat forum pendidikan mulai taman kanak-kanak sekolah dasar SMP dan sekolah menengah ke atas banyaknya siswa masing-masing jinjang ditunjukkan pada gambar berikut nah disini diagram gambarnya ya TK nah ada banyak gambar orang kan tetapi satu gambar disini mewakili 20 orang nah jadi disini sudah bisa dihitung TK ya 20 20 20 berarti 20 dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 jumlah siswa TK sebanyak 160 siswa sedangkan TK maaf sedangkan SD disini ada banyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 gambar dan 1 gambar mewakili 20 berarti 9 kali 20 sama dengan jumlah siswa SD 180 siswa begitu juga dengan SMP banyaknya 100 siswa SMA juga 6 gambar 1 gambar mewakili 20 siswa berarti jumlah SMA 120 siswa mudah kan nak ya semangat semangat jadi jumlah siswa keseluruhan dari forum pendidikan tersebut mulai dari TK sampai SMA sebanyak 560 siswa sip semangat nah contoh berikutnya buatlah diagram gambar dari tabel nilai di bawah ini ini tabelnya ya tabel yang tadi nilai matematika oke kita wakili ya 1 gambar disini mewakili 3 siswa oke kita buat diagram gambarnya oke nilai kita buat dulu nah nilai 65 70 75 80 85 dan 90 diagram gambar jangan lupa ini tumpuan buku disini mewakili mewakili 3 siswa 65 ada 4 berarti butuh berapa nah butuh 1 tumpukan sudah mewakili 3 dan di 1 per 3 ya 1 per 3 gambar ditampilkan jadi 3 ditambah 1 tumpukan buku berarti 4 siswa 70 nilai 70 ada 6 jadi membutuhkan 2 gambar buku 75 nilai 75 ada 9 3 80 ada 9 nah 3 gambar 85 ada 6 berarti 2 tumpukan buku dan nilai 90 ada 6 juga membutuhkan 2 tumpukan buku mudah kan nak pasti bisa ya oke terima kasih mungkin itu yang dapat bukuru sampaikan tetap semangat belajar di rumah ya semangat semangat oke sebelum bukuru tutup kita membaca doa al-asri bersama-sama terima kasih terima kasih sampai sampai ketemu di materi berikutnya tetap semangat jangan patah semangat ya bukuru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya Terima kasih.